Halo bro Welcome back to my channel Hari ini kita Dengan Ryan Kita mau berangkat Ke Shanghai Shanghai Ya Kota yang sudah tidak asing lagi Ini China Ini merupakan next trip Kami Dari kota Hangzhou Kami berangkat menggunakan metro Menuju stasiun kereta Hangzhou Tongchan Setelah turun dari metro Kami langsung menuju ke lantai atas Untuk membeli tiket kereta Kita harus scan lagi Tadi kita naik metro itu 4 yuan Sekarang kita lagi Antri tiket Dan tiketnya sudah ada di Tanah Ini Untuk trip kali ini Kami berangkat dari kota Hangzhou Pada malam hari Ini aku di Gerbong 11 Dan temanku Di ujung Di gerbong 19 39 ya 39 ya Dia ke ujung Dan kita naik kereta dulu ya Nah Ini suasana di dalam kereta Para penumpang Pada tidur semua Kita cari tempat duduk kita Dan sekarang kita sudah Dapat tempat duduk Ini Orang Pada tidur Dari kota Hangzhou Kami naik kereta Kurang lebih Dua jam perjalanan Dan tiba di Stasiun kereta Shanghai Nanchan Stasiun Shanghai Nanchan Merupakan tempat perhentian kami Untuk menuju Kota Shanghai Sekarang kita Sudah di Stasiun metro Di Sanghai Kami melanjutkan Perjalanan Naik metro Ini Metro pertama Kita Masuk tadi itu Penumpangnya Masih Belum ada Masih Setibu Dan kami Turun tidak jauh Dari tempat Tujuan pertama Kami Halo Selamat pagi Salam dari Shanghai Sekarang kita Pakai sepeda Kita Mau Menuju Ke Debon Kami memilih Menggunakan Sepeda Karena Ingin Menikmati Suasana Pagi Di Kota Shanghai Sekarang kita Sudah sampai Di Tempat Wisata yang Pertama Yaitu Apa ini Kita lihat Sama-sama Wow Ini masih sepi Bro Karena kita Berangkatnya Itu Pagi Di belakang Ini Debon Ini Luar biasa Kita datang Pagi Jadi Pengunjungnya Masih Belum ramai Yang ada Itu Orang-orang Pada Jogging Ini Kayaknya Street Jogging Ini Menara TV Tower Ini Kalau malam hari Itu Keren Bro Banyak Lampu Lampu Nanti Malam Aku datang Lagi Kesini Kita Lihat Sama-sama Seperti Apa Malam Nya Disini Mungkin Lebih Ramai Orang Ini Kita Lagi Singgah Di Jalan Sarapan Sambil Nunggu Bis Dan Kita Diampiri Kakek Kakek Dia Katanya Umurnya Itu 88 Bro Wow Setelah Dari Debon Kami Kami Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Jalan Nanjing Atau Yang Sering Disebut Dengan Nanjing Rood Sekarang Kita Sudah Berada Di Jalan Nanjing Atau Nanjing Rood Kita Lihat Sama-sama Ada Apa Disini Nanjing Rood Merupakan Pusat Perbelanjaan Bagi Pengunjung-pengunjung Yang Datang Ke Shanghai Di Nanjing Rood Kita Bisa Menemukan Berbagai Macam Kuliner Khas Shanghai Dan Beberapa Semenir Bisa Bisa Kita Temukan Disana Ternyata Disini Banyak Kuliner Tapi Siang Hari Kayaknya Tidak Terlalu Ramai Bro Jadi Nanti Malam Kita Mau Coba Lagi Datang Kesini Kita Mau Lihat Seperti Apa Keramaian Di Malam Harinya Dan Kita Mau Lihat Lihat Juga Di Tempat Yang Tadi Kita Pergi Di Debon Kita Mau Lihat Lampu-lampu Malam Disana Seperti Apa Dan Saksikan Terus Perjalanannya Hari Ini Dadah Sekarang Kita Sudah Sampai Di Penginapan Kita Dan Penginapan Ini Lumayan Jauh Dari Tengah Tengah Keramaian Itu Tadi Kita Naik Metro Sekitar 40 Menit Setelah Itu Naik Bis Lagi 10 Menit Tapi Tempatnya Lumayan Asik Sepi Nanti Kita Lihat Sama-sama Kamarnya Seperti Apa 1 08 Kita Lihat Kamarnya Seperti Apa Ini Wow Ada Dua Bed Ada TV Kamar Mandi Kemar Mandinya Teng Oke Sampai Jumpa Nanti Malam Dadah Bro Sekarang Kita Sudah Berada Di Dalam Tempat Makan Ini Lanco Lemian Biasa Tanpa Favorit Kalau Kita Pempergian Di Sekitar China Kita Pasti Cari Lanco Lemian Selain Harganya Murah Dan Halal Tentunya Sekarang Kita Sudah Selesai Makan Dan Mau Lanjut Jalan Lagi Ke Mana Ya Halo Bro Sekarang Kita Lagi Di Debun Tadi Pagi Kita Sudah Kesini Dan Ini Kita Berangkat Lagi Malam Lihat Beda Tadi Pagi Itu Sepi Dan Sekarang Ini Kayak Lautan Manusia Halo Bro Sekarang Kita Sudah Kemas Kemas Dan Mau Jip Out Hotel Hau 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 Check Out Sudah Dikembalikan Kartunya Sudah Tinggal Bilang Oke Dan Kita Lanjut Lagi Setelah Check Out Kami Melanjutkan Perjalanan Kami Menuju Ke Lu Chiacai Atau Yang Sering Disebut Dengan Distik Pudong Dikembalikan 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 selamat menikmati 这个为什么还不能用啊 你可以啊 不可以 你把蓝牙换一下APP退出一下 重新转 你过来 请往前走 把刚刚摔了 你叫怎么进去 来 来 来 10号线远转 2号线坐到南京东路 下来转 10号线 这就是要去等的 这里只有2号线 你坐到南京东路转 10号线就可以了 好 陈出阙 我们就会见到 来 来 来 来 来 来 来 来 来 Yang saat ini merupakan gedung tertinggi kedua di dunia Sekarang kita mau keliling di daerah gedung-gedung tinggi Ini gedung tertinggi di Shanghai Selain gedung Shanghai Tower yang dengan ketinggian 632 meter Masih ada beberapa gedung tertinggi lainnya Seperti Jinmau Tower dengan ketinggian 420 meter Dan gedung Shanghai World Financial Center Sekarang kita sudah berada di area Oriental Perth TV Tower of Shanghai Gedung Shanghai World Financial Center merupakan gedung tertinggi keempat di dunia untuk saat ini Dengan ketinggian 492 meter Sekarang kita berada di dalam feri penyeberangan Kita nyeberang melewati sungai Pong Pujang Sebelum kembali ke Hangzhou Kami menyempatkan untuk datang kembali ke jalan Nanjing Road Untuk melihat suasana pada malam harinya Sekarang kita berada di jalan Nanjing Road Dan suasana malamnya cukup ramai Sebentar lagi kita akan pulang ke Hangzhou Sampai jumpa di video-video berikutnya terrorists Terima kasih dahulu Terima kasih tolong Terima kasih telah menonton